Pada mandi dulu, El. Yuk, 3, 2, 1, go. Kembali lagi di Poros Alam bersama saya, Patrick. Dan dia, Fuad. Mohon maaf, kita zoom dulu. Karena Bang Fuad dan tim ada di lokasi, saya yang mendadak tidak dibisa. Semoga luka sembuh, Patrick, dari City List-nya. City List itu penyakit menular. Kita harus menjaga jarak, karena even dia ngobrol aja itu bisa nular. Jadi, untuk sebulan ke depan, Patrick tidak akan bisa bersama kita. Hari Minggu, gue gak usah datang. Hari Minggu, gue gak usah datang. Peringatan buat kalian, gak usah, karena ntar nular. Peringatan buat kalian, sabun itu bisa bikin sivilis loh ternyata. Kalau sabunnya, gue enggak ganti. Tapi Patrick, Pak. Gitu. Minfor seneng banget. Minfor seneng banget. Kalau di City Kong lebih ketahuan dari tadi. Kebayang, kebayang. Maksudnya, jadi kalau orang biasanya selinggu itu gue ganti-ganti pasangan, aku ganti-ganti sabun gitu ya, Pak. Iya. Kok pakai sabun cap telepon. Masalahnya kan sabunnya cair, Dodo. Oh, iya itu dia. Pakai sunlight kadang-kadang. Anjid sunlight. Udah berjamur kali ya. Dia kan buat ngilangin minyak-minyak, jamur-jamur kan. Begitunya ya. Pakai wimpol atau minfor, digosok belum berarti. Anjid. Lekas sembuh ya, Pak. Dari si Pilis-nya ya. Gak si Pilis juga. Kali jelek amat. Gio ya. Woy, kapan gue puja jodoh kalau lu gituin terus. Jodoh kan di tangan Tuhan, Pak. Iya. Memang jodoh di tangan Tuhan. Tapi masalahnya efek-efek daripada bantuan omongan teman-teman itu juga ngaruh, Pak. Oh, gitu ya. Patrick itu bukan si Pilis kok. Dia lagi TBC. Bengek, 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 bengek. Sekarap mula, sekarap. Kita doain, Lekas sembuh. Sehingga nanti bisa berkabung dengan kita di Nobar. Buka puasa bareng bersama Habib Wan Alkalin. Tanggal 26 ya. 26 Februari. Nanti itu tajilnya kita yang siapin. Nanti akan ada pelajaran doa. Oke, oke, paham sekarang. Paham ya? Paham, paham. Jadi, bagi kalian yang belum reservasi, buruan. Apa lagi lu merasakan buka puasa bersama Patrick? Nggak, ngepas, ngepas, Bang. Ngepas, ngepas. Buka puasa bareng Habib Fuad Al... Al apa lu hari ini? Alberto? Alkalin. Alkalin. Alkalin, batre dong. Tapi, yang Kristen juga buka puasa bareng. Karena kan kita juga lagi puasa nih. Rabu-abu kan? Rabu-abu menjelang Pasca, kan? Jadi, buka puasa bersama Romo Patrick Tarigat, kan? Gitu. Korosal ini adalah contoh kerukanan antar umat bersenggama. Beragama, Bang. Si Minpor ketawaan. Dusuh lu, Min. Tapi ya, wajar lah ya, Bang. Kita semua bahagia. Udah lupa rasanya kayak mana stres-stres itu ya, Bang. Ya, betul. Sekarang lu bisa tahu kan bahwa satu, United tuh bermain sangat enak tanpa Paul Pogba dan JC Lingard. Yes. Sangat enak bermain tanpa mereka. Dari tiga tahun yang lalu, kita udah bilang bahwa permasalahan adalah pemen yang tidak, yang kehilangan passion, gitu ya. Yang gak mau kerja untuk tim, kan? Lu lihat semalam gimana, Wegor, Spartan, His Body, gitu ya. Kemudian Kasemiro, semuanya. Almost everybody, gitu ya. Mereka benar-benar berjuang untuk satu tim. Bahkan si Bruno bilang, apa, what a spirit segala macam, blablabla. Pasti itu dia bilang, gitu ya. Jadi memang, ya itulah Manchester United yang kita kenal, gitu. Dan yang bikin gue ekstremly happy kemarin tuh, ngelihat ketika White House diganti di babak kedua, gak ada komplain, gak ada muka ngambak. They do it for the team. Demikian juga ketika Sancho, iya, karena ketika sistem yang dibawa TNH di babak pertama gagal, gak berhasil. Tidak berhasil, diubah, di switch, dan demi kepentingan tim itu, itu lebih penting daripada ego gue pribadi. Itu yang menggigal. Tadi lu menyebut dua nama. Gue menyebut satu lagi. Yang satu lagi juga, gue bukan bilang dia gak lagi, gak? We will all forever be thankful. Tapi dia belum tentu mau melakukan apa yang White House lakukan. Mungkin dia duduk di bench, muka-muka cemberut, itu kan juga gak ada kepada tim. Tim yang lagi main di dalam, ngelihat dia cemberut, iya, orang jadi gak bagus. Yang bagus kan cuma Aura Kasih. Aura Kasih mah cantik, bagus banget. Disambung sama dia, udah bilang yang bagus Aura Kasih, Aura Kasih mah cantik, ya iyalah. Emang cantik. Emang cantik. Jadi, apa ya, sangat-sangat happy sih gue kemarin. Eh, Bini tadi lihat, gimana tim bermain gitu ya, pendekatan melakukan TNH gitu, begitu, apa, saat dia tidak berjalan, dia switch-nya juga cepat gitu, gak nunggu lama, segala macam gitu. Bini hari tadi tuh, kembali United bermain dengan 4-1-4-1, kalau lu lihat ya, menaruh Sancho di posisi nomor 10. Iya, nomor 10 itu bikin kaget, bikin kaget dan membingungkan bagi gue. Kemarin kan udah bisa. Cuma kan tidak setiap saat, it works gitu loh, Karena dia tidak terbiasa di situ, gitu ya. Dan, begitu itu tidak berhasil, dia langsung switch balik ke 4-2-3-1, mengganti Sancho dengan Anthony, Wakehorse dengan si Garnaco, Garnaco ya, lebih kurang, gue lupa yang mana yang itulah ya, dan langsung same-nya kembali ke awal, gitu kan, dan United kembali pencap. Anthony yang seperti kalian bilang, operasi... Wakehorse diganti sama Anthony, si Sancho diganti sama Sancho. Jadi, pada saat Wakehorse diganti Anthony, maka kembali bermain 4-2-3 dengan Anthony di kanan, Sancho di kiri, Rashford Stiker, Bruno kembali bermain di posisi 10. Kan gitu, setelah itu baru kemudian yang mengganti si Sancho dengan Garnaco, gitu ya. Kalau lu lihat, ya, sama Wan Bisaka diganti dengan Dalot, Dengan Dalot. Kalau dari pembahasannya TNHK post-conference, ketika ditanyakan kenapa di babak kedua, yang perubahannya drastis banget dari babak pertama, dia jelas-jelas mengatakan, kita mencoba belajar dari, lag pertama, kita mencoba menerapkan Sancho di posisi 10, dengan harapan dia bisa switch dengan Bruno di kanan, atau Rashford bisa switch dengan Wakehorse, demikian juga Rashford bisa switch dengan, jadi maksudnya itu, yang 4 di depan itu betul-betul bisa saling switching. Permutasinya bagus. Permutasinya bagus. Tapi ternyata kan tidak. Cuma yang terjadi, malah yang 3 yang ini tidak bisa switching, malah jadinya Fernandes yang switching, sama Aaron Wan Bisaka, yang berubah seluruh plan, dan itu faktor dari, siapa yang kemarin yang dapetin penalti buat Barca, gue lupa namanya. LD, LD, siapa? Balde, Balde. Balde. Nah, Ten Hag juga mengatakan kan, bahwa faktor Balde ini yang akhirnya merusak rencana skema awalnya, itu yang dia tweak, dia ubah, dan akhirnya tidak pakai switching itu lagi. dan akhirnya Balde, akhirnya jadi gak bisa ngapain-ngapain lagi di babak kedua. Karena begitu Anthony masuk, Balde jadi akan lebih, Balde jadi lebih takut. Karena dua-dua masukin, karena itu sama Anthony yang dua-duanya berani nyerang ke dalam. Dan dua-dua punya kesempatan. Ya, sorry, garasnya lebih cepat, cuma Anthony lebih punya dribbling yang lebih bagus. Jadi memang kalau gue lihat, ya harus, ya kredit lah buat Ten Hag, gimana dia bisa cepat membencikannya. Dia adalah genis, man. Sebenarnya dia adalah genis. Ini bukan yang pertama kali, di babak kedua. Ya, udah beberapa kali. Udah beberapa kali. Kalau gak salah, gue tadi mencari start, 16 kali musim ini dia melakukan hal yang kayak gini. Gila, 16 kali pergantian di babak kedua untuk memenangkan pertandingan. Jadi yang di awal kita sempat juga meragukan dia, karena ayak sih, gini-gini. Bukan gini, dari Belanda yang mungkin ini yang beda, tapi ternyata ini bisa begitu cepat berada ke Asi. Iya, betul. Dan itu gak cuma kita. Kita gak akuin loh, kita fair. Di awal juga kita ragukan. Bahkan kita sempatnya bikin lagu itu. Jidat, jidat, jidat. Cuman, cuman kita akuin. Kita juga ragukan. Dan gak cuma kami loh. Bahkan sekelas Gary Neville, Karaher, rata-rata pundit internasional sana juga rata-rata memeragukan, bisa gak Ten Hag survive di Premier League. Dan kepada semua orang yang surpriz, semua orang yang surpriz, dia bisa. Dia bisa survive gitu loh. Bukan cuman survive, Bang. Dia sebenarnya, dia, dia. Ruindah dominasi. Ruindah dominasi. Setiap era ke-20 itu siapa yang nyangka, bahkan di musim pertamanya, dia bisa langsung, belum membuktikan, tapi udah menggambarkan, kan, ya ini era kalian dua gue akirin ini. Ngecek, ngecek, ngecek. Gue sih, kalau gue bilang Barcelona sih, tanpa ada, peluang bahaya Barcelona tuh, awal babak itu yang kindulannya si siapa, Julius Fonde, yang Sancho ternyata itu, emang dia lemah di defense ya, dia gak aware gitu kan. Itu kan, gue lupa tegulnya siapa, yang Arnon Bisaka juga cuman tonton doang tuh. Nah, ini si siapa, Excelsi, 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 siapa? Siapa? Lupa sih nama dia. Yang Excelsi itulah. Ong Bisaka cuma kayak gini, ngeliat, terus masuk tuh, ininya dari belakang, deng gitu, gol ke gawetnya. Dan full credit, sebelum gue ke credit, gue honestly think, itu penalti yang sangat lembut. penalti, ya oke, salah ninggalin tangan, tapi kayaknya dia juga gak sengaja nih, itu mah ketinggalan namanya. Si Balde juga bisa naruh tangannya di situ kan. Iya. Kau tau lah, klik-klik main bola gitu, klangin kan gitu. Dia sambil muter badan, sambil ninggalin tangan kan. Dan salahnya Bruno ya, ketinggalan aja tangannya. Itu penalti yang sangat lembut. Tapi yaudahlah gitu, gue sih gak mau, walaupun emang di awal-awal Bapak Kamu, Mbak Sinti memang bangkit banget sih, menurut gue ya. Transport gitu kan. Jadi udah, tapi yang memang harus diakuin adalah, betapa Ten Hag sangat cepat, membaca situasi dan mengubahnya, di awal-awal Bapak Kedua, dan itu tidak akan juga bisa berhasil, tanpa kemauan dari pemain pet. Jadi ini memang benar-benar sih, jadi antara pelatih yang mau-nya A, dia mau-nya A, pemain yang bisa ngasih A, yaudah jadi barang-barang. Betul. Kalau dia mau-nya A, pemain yang ngasih C, ya berkuma. Gak ada gunanya. Gak ada gunanya juga, manajer ngasih program apapun, kalau misalnya pemain gak menjalankan, gak mau dijalankan, mereka gak selesai gitu kan. Itu sih, jadi ya gue sendiri sangat-sangat senang gitu ya. Akhirnya setelah terakhir 2008 ya, ngalahin Barcelona, gue punya false goals. Iya, mirip lah, false goals dari jauh. Frey itu sebenarnya kena kakinya tuh gak telap loh, gak kena pungg kaki bener loh. Iya, bolanya geleser, dari tumitnya, dari tulang kering dia gitu. Gue jujur. Susah dibaca. Gue jujur, babak pertama gue ketiduran. Jadi gue gak nonton langsung. Tadi gue ngeliat highlight ya, waktu gue ngeliat highlight ya, gue ngeliat, anjir, enak banget. Main teman banget. Itu sebelum goal per goal itu, komentator udah bilang, butuh goal cepat di babak awal-babak kedua. Butuh goal di awal-babak kedua. Lebih kurang gitu lah kata komentatornya ya. Eh gak lama kejadian gitu. Dan passing Bruno tuh emang gila. Jadi United musim ini tuh udah jelas dikenong Bruno sama Rashford. Udahlah, selesai. Makanya beli dong, kalau saya CLM baru. Iya, masuk dia. Gak keluar. Sampai tanggal 11 Maret loh, itu buka penggolnya. Punya gue mana? Punya gue mana? Nanti, tenang aja. Itu terus, goal yang kedua tuh goalnya siapa? Antoni. Itu juga. Antoni. itu apa konde ya? Yang jatuh. Raffinya ya. Backhillnya show. Padahal itu dua, apapun banget waktu di-sporting loh berdua. Raffinya sama si Bruno tuh apapun banget waktu di-sporting. Set dia kasih ke Garnacu. Garnacu gagal, Mental, Bruno nendang. Wan Bisaka. Oh iya, Wan Bisaka. Wan Bisaka, Mental, jatuh ke. Nah, bagaimana Antoni, yang lu bilang klok segala macam-macam-macam, emang begitu. Karakter mennya memang yang dibutuhin dari dia itu bukan goal. Gimana dia memperkuat sisi pertahanan United aja sebagai penyerang, dia bisa bantu. Itu yang dibutuhkan. Dia bisa jadi first layer defensive line. Ya, setuju. Tapi orang bilangnya, itu goalnya Antoni itu karena dia dapat bola mentahan. Itu tidak mudah. Itu goal yang dia lakukan itu tidak mudah. Karena dia nggak cuma power, dia placing. Dan tertemulnya dia gitu. Iya, dan itu nggak gampang. Ditambah lu lagi disamperin sama back-back lawan, lu masih bisa punya begitu tenang kompos, itu adalah goal yang indah. Lu bayangin kalau yang di posisi Antoni itu Valencia. Dia nunggu tak kaki kanan lah, Bang. Pindah dulu lah, geser lu sikit. Lu bayangin. Lu jangan jaya-jaya ke Valencia ya. Valencia itu masih mega goal terindah Manchester United sampai saat ini loh. Yang roketnya dari jarak jauh itu. Tidak terindah juga. Salah satu yang terindah. Coba, lu kurang bersyukur apa coba? Tadinya kanan lu itu yang ngisi Valencia, Matt. Kurang PKS. Karena kanan banget kan Valencia itu. Sementara Antoni ini, gue rasa ini anggotanya Putin. Atau siapa ininya Chinese, Lin Jipeng apa siapalah gitu. Dia NATO, Bang. Dia bisa kiri, dia bisa kanan. Enggak lah. Kiri dia. Coba lu diem sebentar, lu bayangin, oh ya Valencia nih dapat bola kayak Antoni. Waduh, dia geser lu sikit. Baru dikasih pakai kanan. Kurang bersyukur lu emang jadi fans United. Ya, nggak usah jauh-jauh lah, Bang. Nggak usah kita bandinginnya ke jauh-jauh. Dua tahun yang lalu, kita masih stres kan? Karena serangan kita itu semua dari kiri terus kan? Iya, macam kelam komunis. MU ini dulu. Bisa melakukan perubahan gitu cepat yang menghasilkan kedua. Hasil yang manis. Tapi juga gue kasih kredit sih kepada Sabi. Dia belajar banget dari lag pertama. Itu babak pertama kita itu betul-betul kita diacak adut sama dia. Rashford is literally di pocket. Babak pertama. Acak adut, iya. Tapi tidak ada yang membayarkan, Ben. Memang, betul. United punya dua peluang bersih loh pertama itu. Iya, iya. Gitu loh. Kalau gue sih memang dari dulu nggak terlalu suka dengan posisi futbol yang sampai dominan gitu, itu gue nggak duka. Iya, bahkan posisi futbolnya mereka itu bukan di half-nya kita loh ya. Mereka posisi futbol di half-nya mereka. Mereka sendiri, iya gitu. Iya macam tau, PDKT-PDKT nggak jadi buat apa gitu. Bang, gue seharusnya detik ini udah lagi bersama seseorang gitu. Dari kata bocorinnya. Gini deh, kalian udah nonton Porosalan udah tiga tahun. Coba, lu ofrek-ofrek udah berapa episode, Patrick, omnya gitu. Gue harusnya bersama seseorang. Gue harusnya begini. Coba deh, lu nonton lagi deh Porosalan udah tiga tahun nggak? Udah tiga ratus episode. Dalam tiga tahun itu lu juga tau gue udah pacaran berapa kali. Terus bangga gitu. Ya nggak, maksudnya kan. Untuk umur 63, lu masih bangga lu pacaran gitu. Bukan, itu kan menentukan. Baru supaya nggak gagal lagi, Bang. Biar kayak abang. Udah bahagia, nggak pikir lagi, kan gitu. Nggak ngerti gue, bener. Memang katro aja lu juga. Ya, tapi kredit juga sama Martínez, sama Farr. Ya, ya. Kredit tuh, Kak Semiro di babak pertama ngegagalkan luang bagusnya si Louis. Dia sangat aware dengan kondisi ini. Dia lihat, kenapa kan dia jalan tuh. Jalan-jalan, terus begitu. Wah ini, jalan-jalan. Dan di babak kedua, Rafa, Farran yang ngebuang bola, Dhea udah, udah gone. Farran yang buang bola. Ya, sama yang terakhir sih, Offside itu udah lewat Dolski-nya. Iya, iya. Nggak dihitung lah. Jadi, luar biasa. Bener-bener ini tim yang bermain dengan passion gitu. Bener-bener bermain untuk belakang. Terus, kalau lu lihat lagi setelah main yang Farran yang, Ea, Ea. Padahal fansnya lagi seneng-seneng nyanyi. We've seen it all. We've won the Lord. Women United and we're never gonna stop. Tiba-tiba dia datang. Ea, Ea, Ea. Penggat ditukul. Sah, penggat ditukul. Ya, dia datang gitu. Maksud gue, ini dua orang yang udah menang segalanya di klub. Ya, itu dia. Tapi passionnya masih seperti belum pernah menang apa-apa. yang sedang baku, sedang hampir di titik nadir ini, tim gitu ya. Tapi jadinya bahasa Kasimiro ketika dia mau datang itu kan dia bilang, ya habis dia ngeliat kita di bantai, aku akan memperbaiki ini, betul-betul terbukti. Aku akan memperbaiki ini, katanya. Gitu. Dan, ya, bodolah kok memang kering kini, Yong. Hampus lah kok. Kena tendang gebok. Kena gedet gam sekali. Kena gedet gam sekali. Itu aku, aku kan bikin kotor. Itu aku yakin itu Bruno sambil tendang itu. Apa? Lebih bagus ke Chelsea? Nah, kau makan ini. Kau makan bola, betul. Sok kali, betul-betul. Sok kali. Dan ketika pemain lagi rame-rame, Kasimiro cuma, gak ikut-ikutan. Gak ikut-ikutan. Udah cukup kartu merah. Udah cukup, gak? Udah, gue balik. Ada pertananya, ada pertananya. Gak ada, Fred, aman. Iya. Kaget aku, Fred yang pertama masuk. Gak lak kali, kawan-kawan. Tapi Fred itu babak kedua tentang kesurupan setan apa, loh. Tau. Bagus banget dia menurut babak kedua. Iya. Pasal Fred mendadak, gak jelas. Gue rasa dikasih RU Rapan, dia pas tengah babak, sama tenhap. Iya, iya. Tuhan bersamamu, Tuhan bersamamu. Eh, gak. Setan bersamamu, setan bersamamu. Bener, Fred itu babak kedua bagus banget, Lu, Men. Banget. Banget, banget. Bener, kan? Man of Damage. Padahal babak kedua, ya oke. Maksud gue, babak kedua itu benar-benar bisa transform untuk menjadi... Lu lihat di Youtubenya Sky Sport, Habis pertandingan, itu fans itu, belum ninggalin stadion, nyanyiin lagu Fred terus. Sampai Fred itu ketawa-ketawa, keliling-keliling. Ya, segitu terapresiasinya dia atas permainan dia tadi malam itu. Dan dia memang cantik. Dia memang cantik. Sangat cantik, man. Sama, satu lagi juga. Kasemiro sama Fred kemarin itu betul-betul dua-duanya itu unbelievable. Sama Bruno lah. Ya, gak maksud gue, di sisi mereka kekompakan si Kasemiro sama Fred itu bagi gue tuh incredible. Sama atmosfer, apa, elektrik banget. Benar-benar kayak, kan Ten Hag bilang kan, gue mau fans di belakang kami di Kamis Nanti. We beat Barcelona together. Itu terlalu pede waktu itu gue pikir. Bukan pede. Maksud gue, bukan pede, Pat. Sebenarnya itu sugesti dia gitu. Dia memperkarui lawan ya. Ya, enggak. Dia masih berpada di belakang kita. Ayo, sama-sama di tengah lain. Itu bukan pede. Maksudnya misalnya ajakan untuk, ya ayo kita sama-sama nih bareng-bareng gitu. Untuk menu gitu. Setuju. Gila, atmosfer Old Trafford tuh. Gue rasa salah satu yang terbaik. Kalau lu bilang masalah atmosfer Old Trafford, itu juga, setelah permainan, yang Farhan yang, eh, 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 ada kamera, angka dari fans, dari susu-situ dan lain, yang nyorotin pemain Barcelona lagi salaman sambil ke jalan-jalan. Iya, kan lagi di dekat jahat tengah, dekat jahat tengah tuh. Nah, Frankie ngeliatin ke arah fans itu, gue yakin, salah gue pilih tim, nggak pindah ke sini. Maksudnya kan, lu itu nggak mau pindah karena lu mau main di Champions League, lu nggak mau main di Europa League. Sekarang nggak dimana-mana. Nanti tim yang lu tolak gitu. Tapi bagus, dia nggak datang, Bang. Kalau dia datang, kita nggak punya Kasemiro, kan gitu. Oh iya, iya, iya. Blessing in disguise, kan? Blessing in disguise, betul. That works in misterious way, betul. Yes, exactly. Jadi udah, lu ikutin aja, udah gitu. Lu ikutin gitu kan. Semoga Sarastu juga nggak cedera parah. Terus, kita perlukan dia untuk final, man. Hari minggu besok, untuk fokus benar gitu ya. Dan, gue kaget, kan? Tadi kan gue pikir Sabitzer ya, tapi ternyata memang tetap yang oke-ke. Soalnya kita bilang bahwa, dia ngeliat pemain itu setiap hari itu pelatih, kan kata si Peter Smeichael atau siapa ya, Robin Van Persie bilang ya, bahwa tip-tip. Ya, suasananya di Carrington berubah banget. Dia bilang, terhadap datang jam 7 pagi, pulang jam 7 malam, setiap hari kata Van Persie gitu. Jadi, dia pemanalisa pemain, ngeliat apa, segala macam. Terus, lu mau nyuruh, oh nih, ganti sini nih. Udah macam, lu yang paling bener ya. Dan itu di-backup dengan statement-statement, Rio juga kemarin kan baru ke Carrington. Van Persie kemarin ada di Carrington, karena dia dari BT Sport untuk meliput TNH kan. Dia dua-duanya mengatakan, suasana di Carrington itu berubah banget dari dua tahun yang lalu. Dari, ya dua tahun, setahun yang lalu, itu udah sangat berubah. Suasananya sekarang kelihatan mereka itu di latihan pun, semangatnya kekompakannya itu kekompakan tim, bukan individual lagi. Dan bagi gue itu, itu adalah sign of a genius, of a manager. Lu, lu lihat lah, Aaron Wan Bisaka yang udah ngelempom, hidup lagi. Rashford yang udah ngelempom, bangkit lagi. Bahkan jadi sekarang prolific goal scorer buat United. Maksud gue, dua tahun terakhir itu kesannya kan, apa, gloomy gitu ya. Gauding dan terus, He Comes the Sun. He Comes the Sun. Lagu Beatles. Jangan-jangan sambal. Itu kan masuk ke lagu-lagu manager kesayanganku. Kesayangan kita. Please don't take my sun shine away. Oh, enggak apa-apa. Maksudnya kan, ya itu dia gitu. Jadi kan sekarang lebih berwarna. Lalu dia gimana, Garnaco selalu dicandai, dan apa ya, kayaknya menyenangkan gitu loh sesi latihannya. Gak ada yang kayak waktu yang Pogba sama si siapa, Jose yang merenggut, apa gitu. Ya, merenggut, berantem malah di lapangan. Tapi kau tahu, aku sekarang yakin 100 persen, kau memang Antoni. Kalau kita bisa wujudkan pemain Manchester United sebagai salah satu contohnya ke kita, kau itu Antoni. isengnya sama. Garnaco baru ngecet rambut, lagi pakai topi di latihan. Agak. Aku buka senangnya. Eh, loak. Terus pas langsung pertama kan dia giniin rambutnya dulu. Iya. Komentator aja sampai ngasih komentar kan. Garnaco dengan blonda baru. Ini datang blonda baru. Masih yang sama, tapi blonda baru. Enak-enak banget. Gue di luar lawan City kemarin yang menang 2-1 gitu. Eh, berapa? 2-1 kita City ya? Iya, 2-1. Itu gue merasa ini salah satu yang mirip kan. Ketinggalan keluar. Terus gimana akhirnya fighting spirit lu keluar gitu kan. Wah, gila. Gila. Musim ini banyak sih, Wat. Lawan Liverpool bikin happy. Lawan Leeds kemarin bikin happy. Lawan Arsenal yang pertama juga bikin happy. Tapi bahkan yang kedua yang kita kalah aja tetap bikin happy kok. Yang ini mungkin icing on the cake sih bagi gue. Lo ngalahkan Barcelona. Dan komentar aja, komentator aja. Owen mengatakan, ini level kelasnya ini Champions League, bukan Europa League. Iya, iya. Ini gue bilang. Sebenarnya ini partai paling pas dipanggungkan di final. Iya, di final seharusnya. Di play-off di... Enak banget. Dua match ini enak banget lawan Barca. Itu sih. Nah, sekarang kan fokusnya ke Newcastle. Hari minggu besok. Yang mau bergabung, kita bisa nobar. Baru di asli. Reservasi udah dibuka. Ayo cepat karena... Ya, buruan. Karena kita kapasitas terbatas. Terbatas. Hari ini aja itu udah ada yang 167 ya. Baru cuma sisa sekitar 33. Sekarang itu membuka buat 200. Buruan, buruan. Oh, ketemu Betis. Ketemu Real Betis. Spanyol lagi. Antu juga kan ini Betis, kan? Iya. Kan tersingkir sama Betis, kan waktu itu, kan? Musim... Sosiedad ya? Eh enggak, itu Real Sosiedad, Pak. Sosiedad ya? Oh iya, sama Sosiedad, kan? Gila, antunya. Tapi memang track record kita lawan Spanyol kan enggak bagus-bagus amat ya. Tapi gue percaya sih, dengan TNH ini, I have a new belief. Main pertama gimana? Enggak, main pertama di. Ya itulah ya. Undian udah dilakukan. Main pertama lagi dicek sama Min Ford. Feyenoord lawan siapa, Min? Feyenoord lawan siapa? Arsenal ketemu Sporting di Sport. Waduh, Emy lagi tuang rumah. Emy, tuang rumah duluan? Gue sih lebih berharap. Kue dulu sih. Kue dulu ya. Tapi yaudahlah. Sekarang juga enggak ada aturan kalau kue ya. Kalau tadi kata Patrick, ini icing on the cake, gue bilang enggak. Masih ada beberapa lapis di atas lagi nih kuenya, sebelum lu taruh cherry-nya di atas. Cherry on the cake sekarang. Kan ini masih icing, Bang? Belum cherry on the cake. Oke, boleh-boleh. Lapisannya ya. Lapisannya? Ya, ya. Rondetis berarti di bulan Maret ya. Awal ya. Gitu. Enggak, kita belum bikin Nobar Euro Palik loh. Karena terlalu malam. Nanti aja kita fokus diri aja dulu sama Carabo besok. So, besok Carabo, Newcastle juga lagi jelek ya. Performanya 2 atau 3 pertandingan terakhir. Habis kalah juga Liverpool. Terus sebelumnya juga seri deh, kalau gue enggak salah. Seri dan nanti tidak ada 2 tipernya. Yang satu, si Pop itu. Si Pop penang kartu merah. Si Pop penang kartu merah. Si Pop penang kartu merah. Dubravka karena udah pernah main di FA Cup untuk kita. Karena udah pernah main di FA Cup. Pinter banget yang pakenya ya. Iya. Ini dia tahu deh. Oh, ini bakal ditarik balik ini. Gue mainin loh. Gue mainin loh. Iya, pintar. Tapi ya, jangan salah. Ntar Caro's jika-jika setelah. Apakah dia enggak tahu Pop penang kartu merah, Bang? Gimana sih lo? Ya, dia enggak tahu, Ben. Dia enggak tahu, Ben. Cuman paling tidak good news buat Newcastle besok adalah Bruno mereka kembali, kan? Udah bisa main. Jadi Bruno ketemu Bruno besok, kan? Ya, sementara good news juga buat Newcastle, Jeremy Goyer juga fit. Oh, my God. Nggak jadi nobar lah, Bang. Batalin aja lah nobarnya kalau dia main. Iya, mungkin, kan? Jeremy Goyer itu fit, gitu. Ini general real concern dari gue loh. Karena ini piala ya, final. Gue takutnya kejadian Terry, Bang. Di bawah-bawah keberapa, menit-menit terakhir, atau bahkan dari awal mungkin dia pakai band kapten supaya bisa nganggap piala. Itu yang gue takut, Bang. Ya, enggak lah, Bang. Dan komentar si spol sesuatu Bruno itu kan sangat oke. Dia bilang, Bruno ini macam runi, dia bilang. Di tempat yang di mana-mana dia akan. Gimana waktu itu runi ngalah untuk mendukung Ronaldo, sehingga itu yang dilakukan oleh Bruno, kan? Berapa kali ditaruh di sayap kanan, di penyerah kanan, gitu ya. Fan Persi juga ngomong gitu, kan? Fan Persi juga ngomong gitu. Jadi, kalian udah tahu lah siapa kapten semuanya di United. Kalau Newcastle besok, gue rasa harusnya sih bisa menang. Apalagi Muldo lagi bagus. Terus Newcastle juga dua atau tiga partai terakhir di Liga itu enggak bagus. Hasilnya kalah dan seri. Terutamanya, yang kedua, ya lu bisa lah bombar. Dan gue masih berharap gue bisa bikin. Newcastle itu tiga pertandingan terakhir, dua kali seri, satu kali kalah. Nah, ya. Itu ya. Kalau Liverpool dua kali seri ya, Minfor, ya. Sehingga kan posisinya sekarang juga udah di urutan kelima. Udah di geser sama Spurs. Iya, iya, iya. Nah, gue rasa lain-lain nggak akan jauh beda dari. Tapi gue rasa, sorry, Anthony akan main dari menit awal. Anthony, Rashford, Weigors akan main dari menit awal. Dengan Bruno di posisi 10. Mungkin dia akan mainin Sabitzer fans sama si Kasemiru. Iya, bisa jadi. Karena yang di depan itu kan si Raditya Dika. Almiron. Iya, Almiron kan lumayan. Fred ditambah lagi kembalinya Bruno. Midfield kita benar-benar harus diperkuat. Supaya nggak ada lagi itu yang namanya true ball-ball apa asing. Cepat-cepat untuk lini depannya Newcastle sih menurut gue. Atau bisa jadi dia mainin Fred untuk nempel Almiron kemanapun. Iya. Karena dia itu orangnya rajin ya. Sabitzer juga rajin. Cuman masalahnya, lu lihat sendiri kan. Fred tuh kayak mana kalau udah menggila ya seperti apa, nempel orang tuh hilang orangnya. Iya, iya. Tapi gue rasa sih dia akan istratin Fred, mainin Sabitzer dengan Kasemiru, Farhan di Sandro, kembali si siapa, kembali si Shaw di kiri, kemudian di kanan sepertinya akan ada Dalot berdua ya. Bukan Nondi Santa, jangan mainin Dalot gitu. Karena kayaknya harusnya emang lebih banyak buku bola-bola lampu sih. Nanti gitu kan. Kalau gue mungkin sama dengan kayak tadi malam, ya maksudnya bapak kedua tadi malam. Cuman ya gue masih percaya bahwa TNH itu akan memasang Aron Wan Bisaka dulu. Kalau nanti misalnya AWB nggak bisa kontribusi seperti tadi malam, baru digantikan ke dalam. Tapi sebenarnya AWB juga nggak jelek. Nggak nggak jelek, cuman masalahnya itu dia. Aron Wan Bisaka kemarin diganti menurut gue bukan karena dia jelek, tapi karena memang secara taktik. Taktikal aja ya, taktikal aja. Taktikalnya itu akhirnya Barcelona berhasil menggeser, ya itu tadi gue bilang, yang suci bukannya Bruno ke Sancho, Rashford, atau Weikos, malah jadi terpaksa. Bruno itu bisa dapet penalti itu kan gara-gara dia covering Aron Wan Bisaka, Aron Wan Bisaka yang jadinya dipaksa di depan kan. Jadi menurut gue kalau misalnya TNH di awal babak pertama, starting line-up gue tuh ya AWB. Yang lainnya sih sama kayak lu, cuman gue juga yakin sabitser yang dimainkan sama TNH, cuman bedanya mungkin Aron Wan Bisaka bukan Dalot bagi gue. Iya sih. Jadi ya semoga Laune Kesel nanti menjadi... Piala pertama kita lah mudah-mudahan. Iya lah pertama. Iya, nggak perlu mengkarabung apa-apa lah. Iya, saya nggak peduli. Yang gue agak concern, kita kan satu musim ini udah rata-rata nahan diri untuk nggak mengatakan quadruple kan. Iya. Ya, nggak usah menafik lah kita. Di belakang pikiran kita itu semuanya pasti berharap kita bisa quadruple. Cuman akhirnya kemarin ada yang bocor ngeceher itu di media. Paul Scholes dengan bangga ya, I still believe Manchester United can win the quadruple katanya. Gue langsung dodol. Ini dodol. Kita jadi meme lu. Takut nge-jinx ya? Nge-jinx, gue takut nge-jinx. Karena baru pertama kali gue denger, karena di malam itu abis pertandingan itu kayaknya Paul Scholes betul-betul euforia. Dia tiba-tiba, Gue tanya lu katanya, dia ngomong sama Van Persie, sama rekannya yang satu lagi dari itu kan. Gue tanya lu, musim lalu, di jadwal yang seperti ini sekarang, di Februari, Liverpool mempunyai quadruple. Mereka botolnya, tapi bedanya dengan Manchester United yang gue lihat ini, gue pasti mereka akan menang quadruple. Gue langsung anjir, ini dia jinxnya. Oke, lawan Necastle yang perlu diwaspadin jelas, Almiron, sama Jolinton, kalau lagi bagus sebenarnya. Iya, Jolinton. Bruno juga gue khawatir. Iya, tiga itu sih. Itu sih benar-benar diwaspadai. Dan akan menjadi duel yang disini juga bagi Paran sama Dissandro. Oh, sama back kanannya mereka. Oh, Kieran Trippier. Kieran Trippier. Favorit aku itu. Dan apa ya, gue ngelihat partnership Dissandro sama Paran, aduh, jatuh hati gue benar. Yes, Gila. Gimana yang Paran selain begini, enggak sih Lissandro? Iya, itu kalau wasiat di genggio sudah kena kartu merah tuh Lissandro tuh. Iya. Dan kembali lagi, kemarin Kasemiro bikin ini dong. Lirikan maut dia itu kembali keluar kemarin. Kali ini sama si Louis. Habis nabrak Louis, cuma ngelihat gini doang. Kayaknya bencinya Paran sama Kasemiro kepada pemain barga itu. Barcelona. Nempel. Di luar nalar kita udah, itu udah betul-betul. Iya, udah. Kayaknya, lu lihat kan, setiap kali bikin tackle, bikin apa, yang nyamperin pertama, kalau misalnya Paran yang sledding, Kasemiro yang nyamperin. Kalau Kasemiro yang lakukan, Paran yang nyamperin. Aduh, tuh. Ya, bagus lah kita belanja dari Madrid Mark selama ini. Ada lagi enggak? Boleh, Toni Kroos boleh. Buset, Toni Kroos bang. Gue mah Benzema aja deh dulu. Benzema boleh ya, Benzema ya. Hah? Modric kalau enggak ada. Iya, Modric kalau enggak. Atau sekalian aja, kita minta boy wandernya mereka. Carlo Jeloti? Enggak, yang kemarin baru bikin hat-trick. Ini. Yang ketinggalan dua dulu, ketinggalan dua dulu bang. Berakhir. Enggak berita itu. Enggak nangkat. Enggak, tapi lo nonton ininya gak? Lo nonton ininya gak? Highlight. Bukan highlight. Sky Sport itu iseng banget bikin video. Jadi di studio, kak, karahir tuh lagi bisa. Oh iya, 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 Udah gak semangat katanya dia. Kacau. Oke. Sudah mandrib lawan Newcastle tadi udah kita bahas. Tenhack sih ya. Being tenhack lah pasti ya. Kalau ada yang gak pas segala meter dia akan berpikir. Dan kemarin United tuh seri 0-0 ya? Lawan Newcastle ya? Ya, terakhir kita kosong-kosong. Ya, yang harusnya Sancho penalti kan itu. Yang di tackle kan, yang diinginkan. Gitu. Tapi yang paling lain mungkin, Newcastle juga udah gak habis bensin. Sepertinya gitu. Mudah-mudahan. Dan, fun fact terakhir sebelum kita tutup. 9-9. Ex-pemain Manchester City, Onuhadenu, dia bekas pemain City dan bekas pemain Newcastle kan? Dia bikin gue ngaka, kemarin ditanya. Kamu ngedukung siapa untuk pertandingan besok katanya? Enggak. Enggak. Dia bingung katanya awalnya. Gue bekas pemain City dan gue bekas pemain Sunderland katanya kan? Yang main di final, Manchester United lawan Newcastle. Oh iya, Newcastle sama Sunderland. Manchester United lawan City. Cuman ya, kalau dia lihat, dia percaya bahwa United akan mengangkat piala yang pertama dan dia sendiri bilang minimal dapat dua. Ditanya kan? Dua itu di mana? Ya, ini Carabao Cup. Gue kira-kira bakal bilang FA loh. Gue kira-kira bilang FA. Europa League. Dia bilang Europa League. Karena di sisa yang di Europa League itu, Juventus apa itu, semua itu adalah klub-klub nama besar masa lalu. Untuk musim ini performa mereka tidak bagus. Tidak se-stabil United. Mungkin satu-satunya yang akan menjadi halangan buat United, kalau ketemu adalah Arsenal katanya. Itu doang. Arsenal. Itu sih. Jadi semoga buka puasa gelar hari minggu nanti kita bisa bareng-bareng. Bareng-bareng kita ketemu. Segera reservasi ke team house yang agak susah, mungkin agak slow respon team house-nya. Bisa DM Porosalang, bisa DM gue atau DM Patrick. Selamat menikmati hari-hari yang menyenangkan. Sampai hari ini nanti kalian akan kembali jatuh. Gue Patrick. Dia buat. Guys, sorry gue gak ikut. Semangat meeting ya. See you soon. Semoga lekas bisa dipakai lagi tip-tipnya, Fet. Bye. Gak tip-tip gue, Gembak. Bye.